Halo apa kabar teman-teman balik lagi di channel Blast Edithube untuk konten kali ini saya akan unboxing serta merakit salah satu dari brand original Tamiya dengan kitnya dancing divine doll dengan menggunakan emas sasis jadi ini untuk motornya ada di tengah ya dengan double shaft kit ini diadaptasi dari seri manga hyperdust yang kuruh dengan karakternya bernama rinko sumeragi dia merupakan satu-satunya karakter wanita yang ada di tim daswarior dan kit ini merupakan evolusi dari kit sebelumnya das nomor lima dasing doll kita lihat juga masih ada ciri ikon kipas di bagian bodi dari kit ini sudah ada beberapa kali saya merakit dari seri hyperdust teman-teman bisa cek ya Oke langsung aja kita lihat isi di dalam boxnya Oke langsung aja untuk yang bagian pertama kita ada bodi warnanya merah ini warna merahnya saya suka banget ini merah darah dan ini yang saya bicarakan tadi untuk ikon kipasnya sepertinya nanti bakal saya cat detailing biar tambah keren untuk desain bodinya saya rasa cukup oke ya berikutnya kita dapat ban large diameter untuk bagian belakangnya ini sedikit lebih lebar ya teman-teman ya untuk bahannya soft lalu untuk bagian pelaknya kita dapat ukuran large diameter juga dengan yang depan Nero yang belakang wear treat jadi yang belakang sedikit lebih lebar ini merupakan pelek stok yang biasa kita sering dapatkan untuk sasis ma maupun MS buat bagian gearboxnya dapat warna ungu di sini terdapat beberapa part-part untuk mendukung sasis utama jadi buat teman-teman yang yang suka warna ungu ini bisa didapatkan di kit ini dan ini dia untuk sasis utamanya kita dapat ma sasis dengan motor di tengah ya jadi kita dapat motor double soft kalau kita lihat juga untuk ma ini cukup kokoh menurut saya kita akan untuk dasar di sasis ini halus banget ya teman-teman ya jadi tidak bisa tidak diragukan lagi untuk kualitas dari brand original Tamiya ini lalu ada beberapa komponen yang sering kita dapatkan buat yang pertama ada terminal pada saat untuk roda untuk propeller shaft ma tidak dapat ada murweser untuk rasio gear 4 banding 1 ada dua pinion juga dapat juga grace atau pelumas jadi seperti ini untuk double shaft dari motornya kita dapat tipe SMC dan ini dia untuk bagian dekalnya wah ini keren banget ya teman-teman ya untuk desain dekalnya menurut saya untuk bagian dekal dari seri hyperdust Yongkoro ini cukup lumayan sulit dikarenakan ada beberapa dekal yang nanti kita pasangkan di sela-sela bodi nah itu cukup lumayan susah juga ya teman-teman ya yang terakhir ada manual instruksi dan peringatan Oke langsung aja kita mulai merakit buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombolnya disertai like dan komen ya silahkan klik tombolnya Riverside silahkan klik tombolnya silahkan klik tombolnya silahkan klik tombolnya selamat menikmati 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 selamat menikmati